Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel dapur sederhana tika Pada video kali ini saya akan bagikan resep brownies cup lumer ekonomis Cuma menggunakan satu telur Hasilnya banyak banget Ini cocok dijadikan usaha rumahan ya teman-teman Atau dijadikan ide jualan isian snack box ya Rasanya beneran enak banget Lumer di mulut Nah kalau dimakan dingin pastinya lebih nikmat ya teman-teman Bikinnya sangat gampang Tanpa menggunakan mixer Jadi buat teman-teman yang gak punya mixer di rumah Bisa coba resep ini ya Nah sebelum kita lanjut ke videonya Boleh dong teman-teman pencet tombol subscribe Like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga Biar gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Terima kasih banyak Biar teman-teman gak penasaran lagi Langsung aja kita simak gimana cara pembuatannya Pertama kita siapkan bahan keringnya dulu Tambahkan 200 gram tepung terigu protein sedang Atau sebanyak 20 sendok makan Dan tambahkan juga 30 gram atau 4 sendok makan coklat bubuk Dan tambahkan juga soda kue sebanyak 1 sendok teh Dan baking powder 1,4 sendok teh Nah sebaiknya ini kita ayak dulu Biar gak ada bahan kering yang bergerindil Biar rasanya lebih enak Tambahkan 1,4 sendok teh garam Lalu kita campur rata Nah kalau udah tercampur rata Ini kita sisihkan dulu ya Nah sekarang Akan kita bikin untuk bahan cairnya Siapkan 300 ml air Dan tambahkan 2 saset susu kental manis coklat Lalu kita campur rata Nah kalau udah tercampur rata Ini akan kita sisihkan dulu Langkah selanjutnya Kita siapkan wadah Pecahkan 1 butir telur Disini saya pakai yang ukuran agak besar ya teman-teman Gunakan yang suhu ruang Lalu tambahkan juga 200 gram Atau 14 sendok makan gula pasir Dan 1,4 sendok teh vanili bubuk Lalu akan kita aduk Menggunakan whisker Selama 3-5 menit ya teman-teman Sampai adonannya pucat Nah sekitar 4 menitan Ini udah cukup ya teman-teman Sekarang kita akan tuang Bahan cairnya perlahan Sambil kita aduk Nah setelah bahan cairnya masuk semua Sekarang ikan kita tambahkan dengan bahan kering Kita masukin bertahap juga Sambil terus kita aduk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kalau sudah tercampur Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini Kita tambahkan 150 ml minyak Lalu kita campur rata Nah kalau teman-teman mau mengganti dengan margarin Itu juga boleh banget ya teman-teman Lalu kita campur lagi menggunakan spatula Memastikan adonan benar-benar tercampur rata ya Dan gak ada lagi endapan minyak di bagian bawah Karena bisa membuat bulu kita bantet ya Kalau adonannya belum tercampur Nah kalau sudah tercampur rata Ini akan kita masukin ke dalam cup 50 ml Seperti ini Nah kita isi cukup setengahnya aja ya teman-teman Soalnya nanti saat dikukus Dia akan mengembang Terima kasih telah menonton! Nah ini saya bikin segini dulu Dan siap untuk kita kukus Sebelumnya kukusannya sudah dididihkan Nah ini akan kita kukus selama 15 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Dan jangan lupa juga kita tub server seperti ini ya Nah ini prunisnya sudah matang ya Sekarang akan kita kukus sisa dari adonan Nah selanjutnya kita akan siapkan untuk saus coklatnya Siapkan panci memasak Tambahkan 1 saset susu kental manis coklat Dan tambahkan juga 250 ml air Nah kita sisihkan sedikit untuk campuran tepung maizena Sebelum kita campur tepung maizena Kita aduk rata dulu ya Nah sekarang kita siapkan 1 sendok makan tepung maizena Tambahkan sedikit air yang kita sisihkan tadi Lalu kita campur rata Nah kalau sudah tercampur rata kita tuang ke dalam panci Lalu masukkan lagi sisa dari air tadi Lalu kita campur rata Nah ini siap untuk kita masak ya Kita masak menggunakan api kecil aja ya teman-teman Sambil terus kita aduk Dan kita masak sampai mendidih Nah kalau sudah mendidih kita tambahkan coklat batang sebanyak 100 gram Kalau teman-teman mau lebih ekonomis lagi Boleh ditambahkan 50 gram ya teman-teman Dan ini akan kita masak sampai coklatnya itu meleleh dan mendidih ya teman-teman Nah kalau sudah mendidih dan meleleh seperti ini Kita matikan api kompornya ya Nah disini saya akan tambahkan 1 sendok makan margarin Biar lebih mengkilap ya teman-teman Kalau tidak ditambahkan juga boleh Jadi ini opsional aja Akan kita campur rata Nah ini akan kita sisikan dulu Sambil menunggu brownies yang sisanya tadi matang ya teman-teman Nah kalau sudah matang semuanya Siap untuk kita tuang Saus coklatnya sebanyak 1 sendok makan aja Atau secukupnya ya Di satu resep ini saya dapatnya itu 36 buah brownies cup seperti ini ya teman-teman Jadi ini cocok banget nih dijadikan ide jualan Atau isian snack box Nah juga cocok nih dijadikan cemilan atau menu takjil kita ya Rasanya beneran enak banget nih teman-teman Nggak mengecewakan ya Walaupun cuma menggunakan 1 telur Hasilnya beneran enak banget Nah disini saya akan tambahkan topping ya teman-teman Toppingnya sesuai selera aja Disini saya menggunakan keju parut Dan ada juga kacang sunrise seperti ini ya teman-teman Dan nanti juga akan saya tambahkan dengan choco chip Dan meses coklat dan meses warna-warni Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini dia brownies cup lumer kita udah jadi Hasilnya banyak banget ya teman-teman Juga tampilannya cantik Dan pastinya hasilnya nggak mengecewakan ya Nah untuk harga jual teman-teman bisa pastikan sendiri ya Berapa modal yang habis Dan keinginan teman-teman mau dijual berapa ya Soalnya harga di tiap daerah itu kan pastinya berbeda-beda Nah sekarang akan kita review gimana hasilnya ya teman-teman Nah ini tampilannya cantik Teman-teman bisa lihat ya Lumer banget Dan browniesnya itu lembut banget ya teman-teman Soal rasa ini beneran enak Nah selamat mencoba di rumah ya Oke teman-teman sekian dulu video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh